Ranking BWF terbaru menunjukkan adanya beberapa perubahan di daftar top 10 dunia sektor tunggal putra. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie mengakhiri kompetisi tahun ini dengan cukup baik. Jonathan berhasil melaju hingga ke babak semifinal kompetisi akhir BWF World Tour Finals 2023. Sayangnya, Jonathan harus mengakui ketambuhan wakil tuan rumah, Siuki setelahnya. Meski gagal meraih gelar juara, Jonathan Christie membawa kabar baik pekan ini. Tunggal putra Indonesia itu berhasil naik satu peringkat di ranking BWF terbaru. Jonathan yang sebelumnya berada di posisi enam dunia kini menghuni posisi lima tepat satu strip di bawah rekannya, Anthony Sinisuka Ginting yang ada di posisi kelima. Sementara itu, nasib serupa juga dialami Siuki. Tunggal putra Cina itu juga mengalami kenaikan satu peringkat dari posisi tujuh ke posisi enam dunia. Selain Jonathan dan Si, kenaikan pesat juga dialami Tunggal Pura Denmark, Anders Anton Sen. Anton Sen akhirnya kembali berhasil masuk dalam jajaran top 10 dunia setelah mengalami kenaikan dua peringkat pekan ini. Tunggal putra Denmark yang sebelumnya berada di posisi sebelas dunia itu kini menghuni posisi sembilan dunia. Kenaikan Anton Sen ini pun membuat Tunggal Putra Singapura, Loh Kim Yu turun ke posisi sembilan dunia. Sedangkan wakil Malaysia, Lizzy Gia terdepak dari posisi top 10 dunia. Lizzy Gia yang sebelumnya berada di posisi sepuluh dunia, kini turun peringkat ke posisi sebelas dunia. Di sisi lain, posisi pertama masih menjadi milik Victor Axelsen. Jawara BWF World Tour Finals 2023 ini memang tampil begitu luar biasa dan memiliki koleksi poin yang sulit dikejar rival-rivalnya. Berikut daftar posisi top 10 dunia di ranking BWF terbaru. 1. Victor Axelsen, Denmark 2. Kodai Naraoka, Jepang 3. Lizzy Feng, China 4. Anthony Sinisuka Ginting, Indonesia 5. Jonathan Christie, Indonesia 6. Siuki, China 7. Kunafut Fititsar, Thailand 8. Pranoy HGS, India 9. Anders Anton Sen, Denmark 10. Loh Kim Yu, Singapura Sementara itu, ranking BWF terbaru menempatkan wakil Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri Bagas Molana naik satu tempat, di mana nomor satu jadi milik Liang Wei Kang Wang Chang. Pasangan merah putih sebelumnya tampil di BWF World Tour Finals 2023 beberapa waktu lalu. Sayang, perjalanan keduanya terhenti pada fase grup. Bergabung di grup B, Fikri Bagas harus meladeni nama-nama berat termasuk juara dunia 2023, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Dari tiga pertandingan yang dipentaskan, runner-up Denmark Open 2023 itu tidak pernah sekalipun menang. Pertama mereka ditaklukan oleh kompatriotnya, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Fikri Bagas harus tumbang dalam pertandingan dua game langsung, 14-21 dan 19-21. Setelah itu, rekor buruk mereka berlanjut ditangankan Seo. Pasangan Korea Selatan tersebut bahkan membuat keduanya merasakan ketalahan satu digit angka yakni September 21 dan Desember 21. Di Partai Pamungkas, mereka giliran kalah dari wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Karupras Musen. Terlepas dari hasil minor di turnamen tersebut, Fikri Bagas naik satu tempat pada ranking ganda putra yang diunggah selasa, 19 Desember 2023. Keduanya kini bercokol di peringkat ke-9 dengan torehan 71.090 poin. Sementara itu, singgah sana tertinggi masih dihuni, Lian Wei Kang Guangchang. Pasangan Cina ini tampil luar biasa pada BWF World Tour Finals 2023 kemarin. Mereka berhasil menembus partai final dan bersuah Kang Seo. Apisnya dukungan pendukung tuan rumah belum bisa membuat juara Cina Masters 2023 itu keluar sebagai pemenang. Juara dunia 2023 akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 21-17, 22-20.